Saya, saya sudah ditanggung dari polis yang ada di maju sama polis yang ada kalau memang apa yang terjadi pada saat ini hanya di maju kemalangan-malangan ini mungkin seterusnya bisa tanya sama layar saya Mbak, saat Anda menerima jatuhnya kalau Anda tahu ini adalah jatuh online tidak, saya tidak terus menerima apa yang Anda tahu? yang saya tahu itu memang itu hanya yang sebatas game saja, tidak ada jatuh dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya lewat dari sekolah dan itu semuanya kita ada pendidikan itu tahu dari manajer atau mempelajari dulu? apa yang membuat orang-orang itu apakah V-nya banyak atau sebagainya? V-nya kalau tahu juga, ya Allah tapi kita dijelaskan saja sama kuasa umum saya sama manajer saya saya datang ke sini dengan menghentuhi buah panggilan saja saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh saya memang ini menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik saja saya tidak itu campur dan saya tidak tahu menahu tentang ada yang namanya jadi ini hanya kesalahpahaman saja kalau saya tidak main game tapi kenapa saya tidak bisa tahu kalau saya ke judi online saya tidak tahu saya tidak tahu main game sebelumnya pernah mempelajari dulu jadi mengajak masyarakat untuk ikut join di situs ini artinya Mbak paham dengan apa yang Mbak acap masyarakat itu jadi hasil pemeriksaan hari ini itu Manda dipanggil karena sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memenuhi artinya ini kan masih tahap interview apa yang Manda tahu Manda sampaikan bukan berarti Manda mengetahui bahwa memang Manda terlibat judi online tidak seperti itu ceritanya jadi pada saat Manda ditawari proyek itu itu berpengarai lewat manajernya itu katanya game online dan itu pun ada pernyataan dari yang ajaknya itu melalui itu itu hanya sebatas game online jadi bukan judi online jadi Manda memang tidak tahu sama sekali kalau ditanya apakah Manda sebelumnya tidak meriksa lagi itu judi online atau bukan kan Manda sudah punya manajer jadi yang mau filter semua itu adalah manajernya dalam hal ini Riko jadi ketika Riko lempar ke Manda otomatis Riko sudah meneliti apakah job itu layak diambil atau tidak nah hari ini resumo penyidikan dianggap sudah cukup kalaupun nanti Manda dibutuhkan lagi keterangannya Manda siap untuk hadir Manda cuma dibayar 16 juta Mbak tadi selama diperiksa itu ada berapa pertanyaan dan dari penyidik itu pertanyaannya apa saja? mau tanya saja tidak sangat banyak? ada berapa pertanyaannya Mbak? pertanyaannya pasti tidak begitu banyak kita disana lebih cerita-cerita saja terus habis itu apa lagi ya? kan masih interview jadi ini belum apa belum di apa ya masih diskusi sama Manda apakah ini nanti prosesnya akan lebih lanjut masuk ke maka yang sudah kita sudah lancur tidak jadi ini masih interview masih tanya-tanya apa sih yang Manda tahu? apa sih sebenarnya yang Manda endorse itu apakah di apa? Mbak Manda? Mbak Manda Mbak Manda pemeriksaan selanjutnya kapan lho? nanti di kapan lho? ya oke selamat menikmati